Setiap contoh trade di video ini, saya ambil dari sesi live trading bersama dengan private telegram group 10 pips per hari. Untuk temen-temen yang ingin ikut live trading dan bimbingan belajar, silahkan klik link di deskripsi atau komen teratas video ini. Thank you. Ya, admin muncul. TP1 udah, cuma kalau anekan TP1 saya nggak pusingin sih, intinya kalau udah TP2 baru saya partial. Ya, jadi kalau temen-temen pengen kayak gitu juga nggak masalah, cuma kalau anekan pengen kabur TP1 nggak masalah. Cuman, kita kan emang ngincarnya kan 3 banding 1. Kayak dari hari Kamis sama Jumat kemarin tuh kan, yang hari Kamisnya kalau nggak salah kenanya cuma 2 banding 1. Yang Jumat 3 banding 1. Nah, takutnya kalau kayak 3 banding 1 itu kenanya agak jarang, kebetulan lagi agak banyak. Jadi kalau anekan kalian ambil 1 banding 1, 1 banding 1, kalau kalian nggak sambungin sama flagship patternnya kita, takutnya nanti jadi sedikit winnernya. Jadi kalau anekan emang 3 banding 1, hajar aja 3 banding 1 nggak apa-apa gitu. Toh kalau kayak misalnya kita udah untung 2 kali, beberapa kali, untungnya tuh jadi gede banget kalau anekan 3 banding 1 karena rasionya emang besar gitu. Jadi untuk kita lossnya, lossnya melebihi profitnya kita kalau dengan rasionya yang besar tuh akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman. Gitu, ya jadi coba bentar. Maaf baru gabung. Iya nggak apa-apa, sibuk tadi dia, sibuk. Sibuk dikit, sibuk dikit. Ya sekarang sih tinggal kita tunggu aja teman-teman. Kalau anekan mau keluar live-nya, mau keluar call-nya dulu nggak apa-apa. Misalnya ada kesibukan, mau keluar dulu nggak apa-apa. Kita sekarang udah tinggal tunggu doang. Cuma sih mau, apa namanya, 14 tambah 2 berapa sih? 28 ya. Mau ini sih, cuma mau monitor. Kalau udah sampai sini bisa partial, itu aja. Setelah itu tinggal di, tergantung kalian. Risk management-nya itu tergantung kalian. Cuma kalau saya, saya mau monitor sampai ini ada di TP2 kita. Gitu. Kalau sampai ini ada di TP2 kita. Kalau ini nggak di TP2, saya nggak apa-ngapain. Gitu. Ini pun juga saya nggak tarik break-even. Jadi kalau ini sampai TP2, baru saya partial. Udah saya partial, baru nanti saya tinggal. Gitu. Kalau teman-teman gimana rencananya? Boleh di-sharing, mungkin. Udah, udah kita partial, terus kita tinggal aja TP3. Asik, teman-teman asik. Terbang. Ah, udah, TP3. Udah, tidur, 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 tidur. Thank you, teman-teman ya. Thank you, teman-teman. Udah, udah, thank you, teman-teman ya. Waduh, udah sampai malam. Sorry ya, teman-teman. Sampai jam 10.40. Gila. Nah, kan yang penting sabar ya, teman-teman. Yang penting sabar. So, thank you semua ya. Luar biasa. Bener, luar biasa nunggunya. Kebetulan, trade-nya agak cepat nih. Cuma kayak sekitar, sebentar. Trade-nya cuma sekitar berapa? 12 menit. Ini 12 menit nih, 3 banding 1. Lumayan lah. Kemarin yang hari Kamis, hari Jumat. Kita tunggu kayak ada sejam kali ya. Ya nggak sih? Sejam lebih. Walaupun hit, tapi kayak sejam gitu. Sejam lebih. Ini kayak 12 menit. Berarti lagi hoki kita hari ini. Oke, teman-teman. Lagi hoki, cepat. Ya udahlah. Halo, teman-teman. Sekarang kita udah ada di chart. Dan saya akan coba menjelaskan bagaimana caranya teman-teman juga bisa dapet trade seperti tadi. Dengan cara yang sangat-sangat simple. Karena di YouTube ini saya bakal bikin sesimpel mungkin dan ses straightforward mungkin. Untuk yang mau lebih rumit dan lebih mendalam, saya ada ajarkan di private mentorship group. Cuma untuk di sini, saya akan kasih tau sebuah konsep yang bisa dipakai oleh semua trader. Mau siapapun kalian, mau apapun pengalaman kalian. Intinya, dalam trading itu, harga itu cuma bergerak dua arah ya. Ini biar saya giniin dulu. Kenapa saya giniin dulu? Biar kita bisa gambar-gambar ya di sini. Video ini disponsori oleh Fastbull. Apa itu Fastbull? Fastbull adalah sebuah website trading yang bagus banget, teman-teman. Salah satu fitur yang paling suka saya pakai adalah economic calendar. Ini kita sering banget pakai ketika kita trading bersama private telegram group 10 pips per hari. Jadi ini kita bisa membaca berita-berita yang penting-penting dan ini bisa membantu kita untuk menentukan kira-kira harga akan kemana. Tidak cuma itu, Fastbull juga menyediakan fitur chart yang tidak berbayar. Jadi free forever. Ini bisa jadi alternatif kalian untuk provider-provider chart yang lain itu yang suruh bayar dan mahal-mahal. Nah ini free forever atau istilahnya gratis selamanya. Kemudian ada banyak banget lagi fitur yang bagus-bagus seperti analisa market. Kemudian kita juga bisa membandingkan broker-broker yang bagus. Dan masih banyak lagi. So, kalau kalian tertarik pakai Fastbull, klik link di deskripsi video ini. Thank you. Oke. Anggap aja ini tidak ada apa-apa ya. Kita coba jelaskan dengan gambar. Intinya harga itu hanya bergerak naik atau turun teman-teman ya. Tidak ada yang lain. Orang bilang sideways. Sideways pun sebenarnya dia tidak pernah sideways ya. Karena di satu pergerakan sideways ini turun naik ini kalau kalian zoom in kalian kecilin time frame-nya dia akan seperti ini juga ya. Kecil-kecil juga ya. Misalnya pergerakan harga yang begini di satu jam kalau kalian zoom in kalian kecilin time frame-nya jadi satu menit harganya akan begini-begini ya. Kalau kalian tahu sendiri ya. Jadi harga itu mau di time frame apapun selalu naik atau turun. Dan kenaikannya tidak pernah kayak gini ya. Selalu kalau ditarik panjang itu selalu seperti ini. Nah jadi sebenarnya goal kita ya goal kita tujuan kita dalam trading itu cuma satu ya. Untuk make money dari trading itu sebenarnya cuma perlu satu cara. Ya intinya adalah ketika harga naik ke atas kemudian pucuknya atau swing high-nya di break ya. Kita kan mau expect ada retracement lagi baru harga naik ke atas. Ya kan. Nah pertanyaannya adalah ininya itu sampai mana ya pertanyaannya gitu. Apakah dia terus turun sampai sini baru naik atau dia turun sampai sini langsung naik. Ya itu yang mau kita tahu kan gitu. Bagaimana kita bisa catch ya. Kita tangkep ini retracement ketika naik kita langsung beli. Ya jadi sekali lagi kalau turun juga sama harga turun dia break swing low-nya atau pucuk bawahnya kemudian harga naik ke atas nah naiknya ini sampai kapan supaya kita bisa jual. Itu kan pertanyaannya. Nah untuk itu kita butuh trigger ya kita butuh sesuatu yang di sini yang bisa kasih tahu kita kalau harga itu memang pengen turun di sana dan misalnya nggak naik lagi ke atas untuk break swing high- yang ini. Bener dong kalau andaikan ternyata naik ke atas berarti harga emang nggak mau turun. Nah jadi kita butuh trigger itu. Nah salah satu trigger yang pengen saya ajarkan di video ini adalah trigger atau trigger dari Sir Paul David ya Paul David itu salah satu trader juga dia itu yang bikin nggak bikin sih saya dapet ini dari dia namanya 3 bar fractal saya ada videonya kalian bisa cek aja 3 bar fractal cuman kita akan bikin jadi 4 bar fractal apa itu 4 bar fractal? 4 bar fractal itu itu adalah sebuah bentukan candle dimana misalnya disini ada 1 candle kemudian ada 2 candle kemudian ada 3 candle ya anggap aja candle-nya begitu dan tiba-tiba ada 1 candle nih candle keempat yang tiba-tiba break either antara bawah atau atasnya dari 3 candle tersebut ini candle keempat jadi 4 bar fractal itu adalah keadaan dimana ada 1 candle yang berhasil break 3 candle sebelumnya nggak usah atas-bawah antara bawahnya aja atau atasnya aja nah kita mau cari ini jadi kalau andai kan misalnya kita udah melihat harga turun begini ya ketika harga retrace ke atas kita mau lihat ada si 4 bar fractal itu ada ya ada konfirmasi 3 candle di break dengan 1 candle yang besar ini kalau andai kan dia break berarti ini kita turun kalau andai kan begini kita lihat konfirmasinya untuk naik saya akan kasih contoh ya kalau di group live trading kita ada toolnya kita pakai tool ya itu kita bisa langsung tahu harganya kemana cuma again itu untuk private group cuma disini saya akan kasih mirip-mirip supaya kalian bisa pakai juga gitu bisa pakai buat trading nah ini kita trading di gold di XAUUSD di time frame 1 menit untuk gold saya anjurkan untuk trading sesuai dengan session jadi gak lama-lama setelah session mulai kita bisa trading sekitar 2-3 jam gak usah lama-lama kadang 1 jam aja udah cukup kalau andai kan kalian seorang scalper dan disini saya akan kasih contoh time frame 1 menit untuk trading gold dan ini kita trading setelah forex New York session open ya sesi New York forex kalau di Amerika itu sekitar jam 8 pagi waktu New York atau waktu Amerika bagian timur kalau di Indonesia bagian barat ya waktu Indonesia bagian barat itu sekitar jam 7 malam oke jadi ini di time frame 1 menit yang mau kita cari adalah candle yang seperti ini teman-teman ya dia break atasnya dulu kemudian break bawahnya jadi ini PR ya price remodeling videonya ada di video saya yang supply dan demand silahkan di cek video di youtube ini supply dan demand kemudian setelah dia break atas dan dia break bawah harga naik lagi kemudian membuat apa ini 4 bar fractal itu yang tadi kita bahas untuk harga konfirmasi turun ke bawah bagaimana ketika naik yang naik juga sama harga break bawah dulu kemudian break atas ya kemudian retrace 4 bar fractal naik ya jadi PR dulu PR dulu ya PR atas bawah naik bawah atau kalau naik bawahnya di break dulu kemudian break atas retrace baru naik nah disini contohnya kita bisa lihat ya ada disini ya setelah jam 8 pagi waktu New York ya itu kita bisa melihat ada pucuk yang di break atasnya dulu ya ini ya ini swing high ya swing high di break harga kemudian bawahnya di break ya jadi seperti tadi atasnya di break dulu baru bawahnya di break ya swing high di break dulu swing high kemudian swing low di break kemudian setelah harga break swing low ini kita mau lihat apa retracement ke atas ya teman-teman baru kita cari si 4 bar fractal itu apakah kita bisa melihat 4 bar fractalnya langsung enggak kenapa karena setelah dia break atas ini break swing high break swing high sebentar sorry kemudian break swing low ya setelah dia break swing high break swing low kita mau lihat ada kenaikan dan disini enggak ada 4 bar fractal disini cuma ada 3 bar fractal ya 3 doang ya disini kita lihat candle yang hitam ini ya break 2 candle sebelumnya ya bawahnya 2 candle sebelumnya nih ya 2 candle sebelumnya di break sama candle hitam cuman candle ketiganya candle ini enggak di break baik kita tunggu lagi sampai kita melihat ada 4 bar fractal dan kita menemukannya disini teman-teman ya tiba-tiba ada 1 candle besar yang break 3 candle sebelumnya ya break bawahnya ya bawahnya di break nah disini baru kita bisa entry stop lossnya berapa again itu risk management kalian sendiri cuma saya anjurkan pakai indikator yang namanya ATR ya ini indikatornya ya atau kepanjangannya itu average through range ini bisa kita pakai untuk mengukur stop loss kita kalau saya scalping saya pakai value-nya 10 ya ATR-nya 10 defaultnya itu bawaan pabriknya settingannya ada di 14 cuma saya ganti jadi 10 nah jadi berapapun ATR-nya ketika mulai-mulai si candle ini ya kalau kita lihat disini ATR-nya sekitar 0,80 artinya cara bacanya kalau di gold 0,80 artinya 8 pips ya nah ini 8 ini kalian tinggal kali 2 8 kali 2 16 kalian buletin aja kalian gedein aja stop loss jangan pelit-pelit 8 kali 2 16 16 dibuletin jadi 20 itu artinya stop loss kalian 20 nah jadi ketika kalian entry disini di candle ini kalian entry sell disini ya stop loss-nya akan ada 20 pips ke atas dan take profit-nya gak usah muluk-muluk 20 pips ke bawah take profit-nya jadi 1 banding 1 sama stop loss kalian dan kita bisa lihat harga turun ke bawah apakah ini selalu bekerja enggak enggak ada strategi yang selalu bekerja kita coba cek lagi mungkin contoh di hari setelahnya jam 15 ya disini di brokernya saya lagi evaluasi Fivers kalau teman-teman tahu saya di funded sama Fivers nah ini saya mau evaluasi akun baru lagi nampak modal disini kita 8 pagi waktu New York itu jam 15 00 ya ini emang ini emang waktu brokernya aja jadi setelah ini setelah New York Session open forex open jam 7 malam waktu Indonesia barat atau jam 8 pagi waktu New York sekali lagi kita turun ke frame 1 menit kalau kalian mau top down analisis dulu silahkan cuma intinya kita mencari lagi ada break pucuk dan break pucuk ya break pucuk kedua kali atas bawah baru naik atau bawah atas sorry atas bawah turun bawah atas naik dan disini kita bisa melihat ada break pucuk tersebut terjadi disini sebentar break pucuk pertama ada disini dia break bawahnya kemudian dia break atasnya lagi disini ya jadi kalau kalian belum tahu soal swing high dan swing low bisa cek di video saya yang dulu dulu itu ada strategi forex nomor 1 kalau gak salah disitu saya ada ajarin tentang swing high dan swing low atau video saya yang supply dan demand saya juga ada ajarin soal price remodeling dan swing high dan swing low kalau kalian masih belum bisa baca swing high dan swing low nah disini kita bisa lihat ada break swing low kemudian ada break swing high ada satu indikator sih yang bisa bantu kalian yaitu indikator fraktal ya coba saya inian aja indikator fraktal indikator fraktal ini bisa bantu kalian untuk menentukan swing high dan swing low cuma kadang emang ada beberapa swing high dan swing low yang gak di kasih lihat sama mereka jadi kalau anekan kita melihat ada panah ke bawah ini artinya swing low panah ke atas artinya swing high nah swing high yang ini dia gak ambil nah itu kadang dia suka begitu cuma gak apa-apa kalau anekan kalian masih belum bisa ngelihat swing high dan swing low kalian pakai fraktal ini aja jadi kalau anekan menurut fraktal swing high nya ada disini pucuk atasnya ada disini ya jadi dia break pucuk bawah break pucuk atas sekarang kita mau nunggu apa kayak tadi ya yang saya gambar dia break bawah break atas kita mulai treatment ke bawah untuk cari 4 bar fraktal untuk naik 4 bar fraktal nya kita lihat disini kita melihat ada sebuah candle besar yang break 3 candle sebelumnya ya ini candle ini candle keempat ya nah dari sini kita bisa buy sesuai dengan stop loss stop loss nya ATR dikali 2 untuk disini sebelum-sebelum harga ini kita udah siap-siap stop loss nya itu sekitar 0,92 kita buletinnya jadi 10 10 kali 2 20 berarti kita 20 pips ke atas ini kena gak ya 20 pips ke atas 20 pips kena jadi 20 pips stop loss 20 pips profit gitu tapi ini kalian tinggal back test sendiri strateginya sesimpel itu intinya adalah sekali lagi kesimpulannya goal kita adalah ketika harga naik ke atas kita mau tau ketika harga retrace itu kapan dia naik lagi dan apakah dia lanjut turun ke bawah nah kalau anda kan kalian udah bisa ini harusnya kalian udah bisa trading sekali kalau anda kan kalian pengen trading bareng saya dan grup 10 pips rari bisa cek link di deskripsi video ini atau di komen teratas video ini juga so thank you udah nonton sampai akhir mudah-mudahan membantu see you guys on the next video bye-bye bye-bye